Halo Sobat Otomania, di Bandung Berada kali ini saya akan membandingkan antara Honda Monkey dengan Honda Groom 125 jadi sama-sama menggunakan mesin 125 kita bahas yang Honda Monkey dulu sebelumnya, tolong dukung channel ini dengan klik subscribe dan lonceng terima kasih Honda Monkey dijual mulai Rp. 77 jutaan menggunakan mesin 1 silinder SOAC 125cc dengan daya 6,9 KW serta tosi 11 Nm jadi motor ini sama-sama cilik atau mungkin mungil seperti Honda Groom yang sudah di launching di Jepang dan Vietnam sana oke Honda Monkey ukuran ban di depan 120x80 ring 12 di belakang 130x80 ring 12 juga sudah digital speedometer ya juga lampunya LED ini juga punya saudara Honda Gorilla jadi hanya beda di tangki nya rem sudah ABS satu channel dimensinya panjangnya 1710 mm lebar 755 mm serta tinggi 1029 mm sob dan memiliki tinggi berat 107 kg dengan kapasitas tangki nya 5,6 liter wah lumayan juga nih nah sedangkan Honda Groom menggunakan mesin hampir mirip ya SOAC 1 silinder 125cc ini memiliki tenaga 7,2 KW serta torsi 10,9 juta meter jadi sepertinya ini lebih rendah ya dari monkey lagi dikit sekali tapi harganya katanya disana diangka hampir 60 jutaan jadi kalau masuk sini entahlah pasti mungkin 11-12 dengan Honda Monkey ini harganya ya diangka di 77 jutaan Honda Groom memiliki berat 101 kg ya ini dengan kapasitas BBM 5,5 liter jadi hampir sama panjangnya 1760 mm lebar 755 dan tinggi 1010 mm dan memiliki ban depan 120-70 ring 12 belakang 130-70 ring 12 oke semoga informasi ini berguna bagaimana menurut sobat yang mana bagusan Honda Monkey atau Honda Groom mungkin kalau kita lihat Honda Groom jenisnya lebih-lebih ke gaya kekinian ya jadi kayak Street Fighter kecil tidak seperti Honda Monkey yang klasik silahkan tulis di kolom komentar buat sobat yang belum klik subscribe tolong dukungannya dengan klik subscribe dan lonceng biar tidak ketinggalan info-info berikutnya oke ada dua video di akhir video silahkan tonton salam satu asfal sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax aboneолж